Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Tipes dikenal juga dengan istilah demam tivoid, yang ini sebuah penyakit yang penyebarannya ditucu oleh bakteri bernama Salmonella tipi. Penyakit ini adalah jenis penyakit menular di mana penularan dapat terjadi apabila seseorang mengonsumsi air ataupun makanan yang sudah terkena kontaminasi fesis dengan kandungan jenis bakteri tadi. Tipes berisiko tinggi menyerang orang-orang yang tinggal di wilayah dengan tingkat sanitasi rendah. Tipes seperti itulah bakteri sangat mudah berkembang dan bahkan lebih sering menyerang anak-anak karena di masa kanak-kanak daya tahan tubuh masih tergolong lemah dan belum sepulna. Masalahnya, selama medita tipes, apakah si medita boleh membersihkan diri alias nami? Medita tipes pada dasarnya tidak boleh banyak bergerak. Istirahat total adalah yang dibutuhkan para pederita tipes agar lebih cepat pulih dan demam cepat turut. Tujuan dari beristirahat total dan membatasi gerak tubuh adalah agar bakteri yang berkembang di dalam tubuh segera hilang. Perkembang biakan bakteri akan semakin berlanjut saat berita menggerakkan tubuhnya terus menerus. Suhu tubuh pun bisa terus meningkat sehingga demam makin tinggi. Inilah kenapa kemudian banyak orang meyakini, tak boleh banyak bergerak itu termasuk tidak boleh mandi, sampai tipes benar-benar sembuh dan pederita sudah merasa jauh lebih baik. Namun sebenarnya tak ada larangan khusus sebagai pederita tipes untuk mandi. Beberapa pederita kasus tipes pun tetap mandi dan makan keramas. Dan saja ketika Anda sedang demam, mandilah dengan air hangat untuk menyesuaikan suhu tubuh dan hindari mandi apalagi keramas menggunakan air terlalu dingin. Jika dirasa tubuh tak begitu nyaman untuk mandi, tak diharuskan juga untuk tetap mandi karena yang terpenting adalah kondisi tubuh pederita harus nyaman. Tak ada ketentuan khusus boleh mandi atau tidak, sesuaikan saja dengan kondisi tubuh Anda. Jadi, penderita tipes boleh mandi atau tidak? Boleh-boleh saja kalau penderita merasa nyaman, tapi ketika fisik benar-benar masih kurang mampu untuk bergerak, sebaiknya tunda dulu untuk aktivitas mandi sekaligus keramas. Ada baiknya memang menunggu sampai benar-benar sehat dan demam dipastikan senyap turun, sebab kekadang mandi saat sedang demam mampu juga meningkatkan suhu tubuh lebih ting. Demikah pembahasan kali ini, semoga informasi ini berlampauan. Bila ada yang disampaikan bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah, direview tenaga alih dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.